Pemirsa meredam suhu panas, petugas Damkar menyemprotkan meriam air ke arah ribuan pemudik di dermaga Cilegon, Banten. Petugas pemadam kebakaran milik PT Pelindo, Cilegon, Banten menyemprotkan meriam air ke arah para pemudik yang tengah antri untuk memasuki kantong parkir. Hal ini dilakukan untuk meredam suhu panas yang dirasakan ribuan pemudik yang tengah antri untuk bisa memasuki ke dermaga kapal. Sebelumnya suasana sempat riuh akibat pemudik di bagian belakang berteriak meminta segera dibukakan pintu agar mereka bisa memasuki dermaga. Dari sini Cipandan jam 4 subuh. Oh ini belum berangkat juga? Belum berangkat juga. Kenapa nih kira-kira? Ya, layanannya kurang baik. Baik kan tahun kemarin. Ini udah tahun ke-2 di Cipandan. Tahun kemarin lebih baik lagi. Tahun ini lebih buruk. Tak hanya pemudik motor, pemudik pengguna roda empat juga mengalami kemacetan panjang sejak semalam. Konsentrasi kemacetan baru mulai terpecah pagi tadi dengan antrian kendaraan memasuki area pelabuhan sepanjang 1,5 km. Sementara arus lalu lintas di pintu keluar gerbang tol Merak berangsur normal. Dari Cilegon, Banten, tim Liputan Ainews melaporkan.